Berawal pada sebuah kampus seni di Jakarta Tepatnya di Cikiraya 73 Kampus Institut Kesenian Jakarta Ben Naif terbentuk Kisah ini dimulai ketika beberapa orang mahasiswa tingkat 1 dari kelas pendidikan dasar seni rupa Kerap kali sering menginap di rumah teman-teman mereka secara bergeliran Tujuan awal hanyalah untuk mengerjakan tugas kuliah bersama Tapi ujung-ujungnya yang terjadi malah mereka sering kongko-kongko sampai dengan gitar Bernayang bersama sampai kadang-kadang malah lupa mengerjakan tugas sekarang tertidur Siapa sangka semua itu akan menjadi sebuah awal karir mereka di Belantika Musik Indonesia Pada pertengahan tahun 1995 David Pepeng dan juga jarum bermalam di rumah seorang teman mereka Di malam itu pula mereka tiba-tiba membuat sebuah lagu yang terinspirasi dari sebuah konser musik akustik Nirvana Yang mereka saksikan di MTV sebelumnya Dan lagu tersebut akhirnya mereka beri judul Jauh Keisengan mereka ternyata berkembang dengan seringnya mereka menyewa studio untuk latihan band Dan menyanyikan lagu-lagu buatan mereka di saat Inilah informasi yang mulai mengalami pergantian Hanya tiga orang saja Dari awal bertahan yaitu Jarwo, David, dan Pepeng Hingga suatu saat Chandra datang mengisi kekosongan Disusun Emil Dengan posisi David pada vokal Jarwo pada gitar Chandra pada keyboard Emil pada bass Dan Pepeng pada drum Mereka mulai aktif mengisi acara-acara di kampus IKJ Lagu-lagu ciptaan sendiri lainnya pun menyusul Seperti Benci Libur Piknik 72 Dan lain-lain Sedangkan nama Naif didapat dari pendapat seorang teman bernama Dodot Yang menilai lagu-lagu mereka terdengar begitu sederhana Tetapi tetap berisi dan terdengar harmonis Selain itu kata Naif kemudian diingat Suatu saat pada tahun 1996 Naif mendapat kabar dari seorang teman Bahwa sebuah perusahaan rekaman berleban bulletin Atau PT Indos Marsakti Berencana akan merilis sebuah album komplikasi Karena tertarik atas proyek tersebut Mereka menawarkan demo kaset yang telah mereka buat sebelumnya Kepada perusahaan rekaman tersebut Tanpa diduga Ternyata sang produser tak memasukkan Naif dalam proyek komplikasi tersebut Tapi justru berniat membuatkan album rekaman sendiri untuk Naif Tentu saja hal itu disambut hangat oleh Naif Dan setelah melalui berbagai prosedur Tertentu Naif akhirnya masuk dapur rekaman Dan berhasil menerlurkan debut album Naif pada tahun 1998 Dengan mobil balok sebagai lagu andalannya Dua tahun kemudian mereka mengeluarkan album kedua Jangan terlalu Naif dirilis pada tahun 2000 Disusul album ketiga Tidak Cerah pada tahun 2002 Pada tahun 2003 Chandra keluar namun Naif tetap berusaha untuk tetap bertahan Naif kemudian mengeluarkan dua album pada tahun 2005 Dengan judul The Badge dan Retropolis Kemudian pada tahun 2007 Album televisi Dengan lagu andalan mereka yaitu Dimana Aku Disini Let's Go pada tahun 2008 Dan yang terakhir Planet Cinta pada tahun 2011 Aksi panggung David Naif Sang vokalis meluarkan jurusaktinya Yang kerap membuat penonton terpingkal-pingkal Itu memang sudah menjadi sifatnya sehari-hari Yang kemudian ia bawa ke atas panggung sebagai media interaksi terhadap penonton Namun tetap Mereka berlima serius dalam bermusik dan membuat lagu Hanya saja menurut mereka Konsep Naif dan Hiburan yang mereka tawarkan di setiap tampilan Naif Masih tergolong beda dari semua yang ada di Indonesia Sehingga mereka sering dianggap lucu atau unik Mungkin segitu aja Biografi dari band Naif Bila saya ada salah Dalam pengucapkan kata Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Dan bye Antara aku dan kau Yang ku tahu pasti Ku benci itu mencintaimu Dan aku tak tahu apa yang terjadi Antara aku dan kau Yang ku tahu pasti Ku benci itu mencintaimu Yang ku tahu pasti Ku benci itu mencintaimu Yang ku tahu pasti Ku benci itu mencintaimu 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 Tidak Ku benci itu mencintaimu Ku benci itu mencintaimu Terima kasih.